Pemirsa Tim Damkar Rescue Kota Makassar berhasil mengevakuasi lelaki paruh bayah yang terjebak di dalam sebuah gorong-gorong di Jalan Bawakareng, Kota Makassar. Ekuf evakuasi ini pun berlangsung dramatis dan sempat menjadi tontonan warga. Sedikitnya 10 personil Tim Damkar Rescue Kota Makassar diterjunkan untuk melakukan evakuasi terhadap lelaki paruh bayah yang terjebak di dalam sebuah gorong-gorong sedalam hampir 5 meter. Saat diselamatkan, lelaki yang tak diketahui identitasnya ini hanya mengenakan sarung tanpa baju. Peristiwa ini sempat membuat kemacetan lantaran banyaknya pengendara yang berhenti untuk menyaksikan proses penyelamatan. Sementara setelah berhasil dievakuasi, lelaki yang diduga mengalami gangguan mental ini langsung diserahkan ke pihak Dinas Sosial Kota Makassar untuk menjalani pembinaan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Aziz Tizar, INews melaporkan.